Denny Darko baru-baru ini mengungkap ramalan mengejutkan terkait Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Biasa optimis, Denny tiba-tiba menerawang kemungkinan Tarik dan Putri Reza Artamevia itu gagal menikah. Apakah Tarik dan Aliyah akan terus lancar? Akan ada gangguan. Akan ada wanita lain, Tarik dibuat bimbang apakah akan meninggalkan Aliyah atau tiga, seru Denny. Wanita ini godanya lumayan ya, kita akan lihat nanti. Juga ada Shipper, pengagum Tarik dan wanita lain, jadi akan ada masa lalu, Fuji anti-utami, Aliyah dan wanita ini tadi. Keren ya jadi Tarik ya, digandrungi cewek-cewek. Bottom line-nya hanya satu, menikah atau tidak sama sekali. Kalau tahun depan tidak ada rencana menikah, dipastikan hubungan ini akan kandas dan bisa jadi wanita yang baru masuk tadi akan menjadi Fuji, Aliyah berikutnya. Di sisi lain, Denny tak 100% memfonis kalau kesempatan Tarik menikah itu bakal kandas. Justru ia memberikan masukan buat Aliyah agar mengikuti jejak Aurel Hermansyah dengan hijah dan berhijab. Di sisi lain, Denny tak 100% memfonis kalau kesempatan Tarik menikah itu bakal kandas. Justru ia memberikan masukan buat Aliyah agar mengikuti jejak Aurel Hermansyah dengan hijah dan berhijab. Jika lebaran tahun depan terjadi perubahan signifikan, Aliyah berhijab, maka pasti akan menuju pernikahan, seru Denny. Kalau Ibu Lenggogeni Faruk sebenarnya sudah merestui. Yang penting Aliyah bisa hijrah dari masa lalunya. Juga membuktikan kalau ia bisa memasuki keluarga Halilintar. Kalau saya kira tinggal masalah itu, maka akan selesai. Sebelumnya, Denny juga meramal Aliyah punya taktik cerdas untuk meluluhkan keluarga Tarik. Tak cuma bakal mengikuti Aurel, Aliyah juga diprediksi akan rajin ikut kajian demi menyempurnakan image sebagai wanita. Muslimah. Terlihat dari pilihan busana Aliyah, bisa saja Aliyah mendapat hidayah atau sedang menyukai bentuk busana yang seperti itu tapi kita lihat pilihan fasionnya lebih tertutup, gak terbuka seperti sebelumnya. Di sini sepertinya ada sebuah gambaran ingin menyesuaikan kepada keluarga Halilintar yang lebih islami, kata Denny. Apakah ini taktik yang jitu? Bahkan gak cuma busana, ada upaya dari Aliyah untuk ikut pengejian dan kegiatan berbau agama, agar mendapat lampu hijau dari keluarga Halilintar. Ini sesuatu yang cerdas dan memang ini yang harus dilakukan. Mengikuti sebuah kegiatan sosial bersama sejumlah rekan selebritis lainnya seperti Tarik Halilintar hingga Haris Frieza. Ternyata, Putri Bungsu Reza Artamevia mengaku bahwa ia menyempatkan diri untuk ikut acara tersebut di sela-sela kesibukannya kuliah. Seperti apa potret-potretnya? Di sepanjang jalannya acara, Aliyah terlihat begitu ramah dengan adik-adik dan ibu-ibu yang tergabung dalam sebuah yayasan sosial. Terima kasih telah menonton!